Baiklah, untuk memulai proses penyembungan atau sinkronisasi HP dengan laptop, caranya sangatlah mudah. Yang pertama, kita harus mengaktifkan program koneksi. Nah, pada komputer atau laptop yang menggunakan Windows 10, silakan arahkan kursor pada menu pencarian di sebelah kanan ikon Windows. Silakan ketikkan Connect. Silakan klik. Ini adalah kode wireless. Nah, kita sudah mengaktifkan proses koneksi pada perangkat komputer. Nah, pada langkah yang kedua, silakan membuka HP, kemudian mengaktifkan mode proyeksi atau mirroring. Ini adalah tampilan layar HP saya. Pada setiap perangkat HP atau merek HP, memiliki perbedaan istilah untuk melakukan sinkronisasi. Nah, misalnya pada merek HP yang saya gunakan, itu menggunakan istilah proyeksi. Nah, pada merek HP yang lain mungkin menggunakan istilah seperti mirror atau mirroring. Untuk melakukan proses sinkronisasi atau proyeksi, silakan mencari menu setelan, kemudian pilih menu koneksi dan berbagi, kemudian klik proyeksi. Nah, setelah itu akan muncul proses pencarian perangkat. Nah, tadi kita sudah mengaktifkan koneksi wireless di laptop. Pada perangkat HP kita, sudah menemukan satu wireless koneksi pada laptop. Nah, silakan kita klik. Nah, ini ada proses menghubungkan. Nah, pada layar laptop, sudah terhubung. Ini bisa dimaksimis. Ini sudah berlangsung proses koneksi atau sinkronisasi antara layar HP ke layar laptop. Untuk mengaktifkan layar supaya full screen, adakan kursor pada tanda 2 panah di atas. Nah, ini adalah tampilan full screen. Bagaimana? Sangat mudah bukan?